Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama Pat, bertemu lagi dengan Ibu Buidi Oktaviani Dan saat ini kita akan membahas mengenai teks cerpen Nah, tahukah kamu kepanjangan dari teks cerpen? Ya, teks cerpen adalah teks cerita pendek Oke, sebelum itu, pernahkah kalian membaca sebuah cerita? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membaca sebuah cerita? Nah, dari pengertian teks cerpen ini, kita tahu bahwa cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan Yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu toko saja Jadi, biasanya cerpen ini dibaca dalam waktu yang juga singkat atau pendek Oke, dari teks cerpen, bagaimana kita tahu bahwa suatu teks itu disebut sebagai teks cerpen? Nah, berikut kita akan mengetahui ciri-ciri teks cerpen Ciri teks cerpen yang pertama adalah fiktif atau khayalan Jadi, cerita yang ada di dalam cerpen merupakan hasil khayaran dari seorang penulis Yang kedua, teks cerpen ini terdiri atau berada di bawah kurang dari seribu kata Nah, sebuah teks cerpen bisa dikatakan cerita pendek ketika dia hanya memiliki kurang dari 10 ribu kata Jika lebih dari 10 ribu kata, maka dia tergolong ke dalam cerita panjang atau sering juga kita sebut dengan novel Oke, selanjutnya, cerpen ini dibaca hanya dalam sekali duduk Nah, maksud sekali duduk di sini, teks cerpen bisa kita habiskan membacanya hanya dalam waktu saat kita duduk sebentar saja Tidak butuh waktu lama dan tidak akan membuat kita lelah saat duduk Itu maksudnya Selanjutnya, teks cerpen ini mudah dipahami Biasanya cerpen tidak akan ditulis atau tidak akan berisi sebuah konflik yang membuat pembacanya berpikir keras tentang alur ceritanya Cerpen ini biasanya mengisahkan cerita-cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami Ciri teks cerpen selanjutnya adalah memiliki alur tunggal Nah, alur tunggal maksudnya hanya memiliki satu konflik di dalam ceritanya Berbeda dengan teks novel Biasanya memiliki bab-bab yang memiliki konflik berbeda-beda di setiap babnya Kalau cerpen hanya memiliki satu konflik saja dan biasanya langsung ada penyelesaian dari konfliknya Nah, ciri teks cerpen yang terakhir adalah sederhana Berdasarkan ciri-ciri teks cerpen yang ada, tentunya bisa dipastikan bahwa teks dari cerita pendek ini merupakan teks yang sederhana Setelah kita mengetahui ciri-ciri dan pengertian dari teks cerpen Setelah itu kita akan melanjutkan mengenai materi struktur cerpen Struktur cerpen adalah bagian-bagian yang menyusun dari sebuah teks cerpen Di sini Anda bisa melihat struktur cerpen mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai struktur cerpen Struktur cerpen yang pertama, abstrak Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen abstrak Biasanya digunakan sebagai pelangkap cerita Maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut Nah, jadi abstrak ini boleh ditulis, boleh tidak ya teman-teman Nah, tidak harus ada di dalam cerpen ini Selanjutnya, orientasi Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen Yang ketiga adalah komplikasi Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab-akibat Nah, komplikasi ini merupakan awal dari masalah ya teman-teman Selanjutnya, evaluasi Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik atau masalah yang semakin memuncak Konflik mulai menuju pada bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi Nah, evaluasi ini biasanya berisi pada puncak masalah yang dihadapi oleh si tokoh Dan mulai terlihat pemecahan dari masalah yang dia hadapi Yang terakhir atau yang kelima adalah resolusi Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi kepada cerpen Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh Nah, resolusi ini merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi tokoh tadi ya Setelah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah bagi seorang tokoh Maka cerpen ditutup dengan koda Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen Yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya Pesan moral yang disampaikan oleh cerpen ini atau yang disampaikan oleh si penulis ini Sesuai dengan isi dan jenis dari cerpen Oke, koda ini sama dengan abstrak tadi ya Boleh dituliskan atau tidak di dalam sebuah cerpen Biasanya penulis menuliskan ini Atau biasanya juga pembaca bisa menafsirkan sendiri Apa yang menjadi pesan dari teks cerpen tersebut Oke, setelah kita mempelajari materi pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks cerpen Maka kita akan lanjutkan dengan kuis Nah, disini cobalah anda cari sebuah cerpen Kemudian analisis struktur dari cerpen tersebut Setelah anda analisis, silahkan tuliskan judul cerpen Dan berikan komentarmu tentang struktur yang ada di dalam cerpen tersebut Baik, terima kasih Kerja bagus semuanya Semakin banyak pencapaian Dan semakin banyak prestasi di masa depan Saya Widya Oktaviani, Guru Bahasa Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa